assalamualaikum hai teman-teman aku Nisa jadi video ini aku pengen bikin video lagi main game nih tapi main game sakura school simulator aku pengen kasih tutorial cara membuat kamar bayi petau bagi kalian ada yang masih belum tahu gimana cara bikin tutorial membuat kamar baby Oke disini aku pengen kasih tahu tapi sebelum videonya aku mulai seperti biasa nih kalian jangan lupa klik like comment share and subscribe yeay nah videonya aku mulai aja yuk let's get started Oke teman-teman jadi ini dia aplikasinya Oke jadi aku pengen mulai Oke ini lagi loading ya oke dan sekarang aku pengen langsung aja buat eh kamar baby bisa fresh close motor Oh ya di sini aku pengen ambil duit dulu ya duit ada di sini oke dan aku pengen buat nyadi aku pengen bikin yang simple simple aja biar kalian juga bisa buatnya mungkin aku bakal bikin di sini di di kamar ya aku pengen buat aja aku pengen pindahin tasnya dulu deh dan sekarang aku pengen buat nih kalian cuman membutuhkan cara edit pencet item edit terus pencet item edit terus props cari board eh board kan emm ini namanya itu bowl ya cari ya ini tuh menurut aku simple banget ini simple banget dan kita tinggal besarkan saja ya tinggal dibesarin tinggal dibesarin aja aduh ini kebesaran Oke aku mau ke atasin ini aku atur deh ke atas 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 kanan-kanan terus aku pengen warnain warna pink oke terus kalian tinggal pilih zoom button terus kalian tinggal dudukin dulu ya terus nanti tinggal diatur deh posisinya ikutin cara aku ya ini biar cepet Oke biar cepet terus kita keatasin ini biar cepet juga Wow ini cepat sekali terus kita atur jadi ke tengah Oh iya kalian kalau lagi kayak gini jangan langsung jauh tonnya jangan langsung dikasih warna ya karena seluruh badan kalian bakal ada warna makanya jadi jangan Oke ini sudah sudah seperti ini sekarang tinggal diwarnain lagi ya setelah kalian warnanya ngapak aku pingin aja eh ungu kali ya ungu ini ping-ping-ping Oke ini ya kasur tadaa Oke selanjutnya di deket dapur disini aku juga pengen bikin lagi aku pengen buat ya yang disini ikutin ini cara aku juga aku menggunakan ke tadi ya sama bowl dan zabuton lihat dulu ya oke aku besarkan dulu pakai yang lebih cepat Oke terus terus ya ini aku agak cepetin deh Aduh dulu Oke terus kita atur posisi lagi lagi seperti tadi terus atur posisi ya tinggal atur tinggal atur kok oke dah terus kalian bisa warnain lagi setelah kalian aku pengen warna apa ya biar jangan ping terus umum ya mungkin bagus terus kasih zabuton seperti tadi ya terus kita dudukin aja terus kita putar Aduh Aduh putar-putar-putar biar cepat setelah kalian arahnya mau gimana kalau aku sih kayak gini ya buat warna kasurnya sama-sama baju aku Oke sekarang kita atur posisi seperti tadi ya usahakan jangan terlalu buletannya jangan terlalu kecil nah kayak ginilah seperti ini Oke sudah terus tinggal dikasih warna lagi Oh iya ini aku warnain juga ya aku pengen warna pink biar oke sudah jadi ini dia kasurnya aku pengen atur lagi aku pengen atur lagi nah ini dia sudah jadi ini mungkin menurut kalian simpel banget sih ya terus disini aku pengen kasih meja aduh mana sih aduh kasih meja warna aduh doku ini warna putih-putih putih bagus Oke selanjutnya kita kasih zabuton lagi buat duduk ya buat duduk buat duduk zabuton Oke sudah kita atur posisi lagi ya aku ya warnanya kuning-kuning sudah deh sudah jadi ini simpel banget ya maaf kalau aku masih kasih tahu ke kalian tutorialnya yang simpel banget nih karena biar kalian gak terlalu susah kesusahan sudah deh sudah jadi oke oke teman-teman itu dia tadi tutorialnya kalau kalian suka dengan tutorialnya kalian bisa komen di bawah dan juga kalian bisa like juga oke segitu dulu tutorial dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah